Diretorat Lalu Lintas Polda Cambi memberikan pelatihan safety reading kepada 91 sopir kendaraan dinas. Hal ikut dilakukan pasko kecelakaan bus SPN Polda Cambi. Pasko kecelakaan lalu lintas bus siswa SPN Polda Cambi beberapa waktu lalu Diretorat Lalu Lintas Polda Cambi menggelar pelatihan safety reading untuk pengemudi kendaraan dinas di lingkungan Polda Cambi. Sebanyak 91 sopir andis mendapatkan pelatihan safety reading evil. Kasat PJR ditelantas Polda Cambi AKBP Nelson Sianipar mengatakan kegiatan ICO bertujuan untuk melakukan peningkatan kemampuan bagi personil polisi dalam membawa kendaraan dinas serta dari perpejabat utama Polda Cambi. Ia mengatakan para pengemudi ICO diberikan materi tentang teori etika berlalu lintas atau caru mengemudi hingga fungsi lalu lintas serta memahami aturan lalu lintas dan juga hak prioritas berkendara sesuai pasal 134 Undang-Undang No. 32 tahun 2009. Terkait kegiatan kita hari ini kita melakukan kegiatan peningkatan kemampuan terhadap personil polisi yang menggunakan kendaraan dinas dan sebagai sopir atau drapernya pejabat utama Polda kita mengagrib lagi kembali lagi yang berkaitan dengan kemampuannya baik secara teori maupun praktek jadi untuk hari ini kita melakukan kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan teori baik itu etika berlalu lintas terus memberikan materi kaitan dengan mengamudi berkaitan juga kaitan dengan apa itu fungsi lalu lintas itu sendiri kirinya menambahkan setelah diberikan pemahaman teori baru peserta akan dilanjutkan dengan praktek mengemudi seperti caru pakir sero, pakir seri, dan pakir paralel kemudian pakir zigzag dan tatu caru pengiriman mobil dengan baik di Masa Jaya, Cek TV, Ngabari Terima kasih telah menonton!